Halo, kembali lagi dengan saya, Wahyu Dwi Lesmono. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan analisa regresi dengan menggunakan software Microsoft Excel dengan bantuan fitur data analisis. Di dalam video kali ini, saya memberikan suatu contoh terdapat data terkait penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan dan kepatuhan seseorang terhadap kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi di sini, contoh di sini merupakan total skor yang diisi oleh para responden yang sebelumnya merupakan skor-skor dari pertanyaan yang diisi oleh para responden yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai pengetahuan, kepatuhan, dan juga pertanyaan terkait kebahagiaan. Total skor ini diambil dari total skor dari masing-masing pertanyaan yang sudah melewati uji validitas dan reliabilitas. Sehingga, dalam contoh kali ini, diasumsikan bahwa data sudah mengikuti uji asumsi validitas dan reliabilitas. Yang selanjutnya, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh-pengaruh dari variabel pengetahuan, kepatuhan, terhadap kebahagiaan seseorang dengan menggunakan metode statistika regresi ini. Pertama, data yang sudah dikumpulkan seperti ini, kita akan melakukan tahapan-tahapan uji regresi dengan cara sebagai berikut. Pertama, dari menu data, kemudian kita klik data analisis, kemudian kita pilih disininya adalah regression, kemudian kita klik ok. Oke, disini kita akan memasukkan yang jadi variabel y-nya. Dalam artian, karena disini kita ingin menganalisis pengaruh pengetahuan dan kepatuhan terhadap kebahagiaan, maka disini yang menjadi y itu adalah kebahagiaan. Karena disini konsep dari regresi itu adalah kalau misalnya kita ingin mencari tahu apa faktor yang ingin kita lihat terhadap apa yang ingin kita ukur. Sehingga biasanya dalam analisa regresi selalu diawali dengan kalimat untuk identifikasi mana yang jadi x dan mana yang jadi y. Itu biasanya diawali dengan kata pengaruh adalah suatu kata-kata tertentu terhadap suatu kata-kata tertentu disini. Sehingga disini setelah kata pengaruh ini diisi oleh x dan terhadap adalah kata y. Karena disini kita fokusnya adalah pengaruh dari pengetahuan dan kepatuhan terhadap kebahagiaan. Maka disini kita akan memilih variable yang jadi y, yaitu kebahagiaan. Maka disini kita block dari label pertama, yaitu yang jadi nama judul variablenya. Kita block dari judul baris pertama hingga baris terakhir. Kemudian kita klik kotak disini. Selanjutnya disini di dalam input xrank disini, kita bisa klik tanda kotak disini. Kita pilih variable yang jadi x-nya. Ingat, data disini karena kita ingin menganalisi sedua variable, yaitu pengetahuan dan kepatuhan. Maka kita mulai dari judul variable disini, kemudian disebelahnya, kemudian kita block sampai ke bawah sampai nilai yang terakhir. Sehingga setelah kita block data-data disini, kemudian kita klik kotak disini, kemudian kita checklist labels, kemudian kita checklist covenant level, ya. Disini konstanta is zero ini kalau kita menginginkan bahwa tidak ada variable konstanta disini, cuman kita ingin tahu apakah konstanta ini berpengaruh atau tidak. Kemudian output optionnya kita checklist new worksheet, ya. Kemudian disini kita checklist, ya. Kita checklist disininya itu adalah residual plot, ya. Residual plotnya, kemudian line feed plot, ya. Kemudian disini ada residual dan standardized residual. Kemudian kita checklist normal probability plotnya. Kemudian kita klik ok. Maka disini akan muncul hasil-hasil output yang berkaitan dengan hasil uji regresi. Dari disini ada tabel ringkasan, tabel ANOVA, kemudian uji koefisiennya, serta disini ada residual outputnya dan probability outputnya. Dari disini kita bisa mengambil beberapa ringkasan dan informasi-informasi terkait hasil uji regresi yang ada disini. Multiple R itu adalah nilai korelasinya, sehingga disini yang ada multiple R ini adalah nilai korelasi. Nilai korelasi, kalau yang R2 itu adalah nilai koefisien determinasi atau nilai R2, ya. Ini juga sama, adjusted R2 juga sama, itu yang disebut dengan nilai koefisien determinasi yang sudah diatur, ya. Atau yang disebut dengan koefisien determinasi teratur. Arti dari teratur disini maksudnya itu adalah kita bisa memilah beberapa variable yang ingin kita analisa, ya. Kita akan bisa memasukkan beberapa variable kalau variable tersebut kita drop. Jadi biasanya untuk pembandingan beberapa model, kita biasanya menggunakan adjusted R2. Namun kalau untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable-nya dari beberapa kontribusi nilai-nilai X ini, ya. Jadi kita ingin tahu seberapa besar semua variable-variable X ini dalam mempengaruhi si Y, kita bisa melihat R2. Cuma untuk pembandingan model yang terbaik yang mana, kita biasanya fokus ke adjusted R2 ini. Standar arrow ini adalah nilai simpangan galatnya. Sementara observation ini adalah nilai jumlah sampelnya. Itu adalah jumlah sampel pada data. Nah disini standar arrow-nya 1,0269 dengan observasinya atau jumlah n-nya itu adalah sebesar jumlah sampelnya itu adalah ini. Disini ada lagi yaitu yang berkaitan dengan uji ANOVA. Uji ANOVA itu digunakan untuk menguji apakah semua variable bebasnya berpengaruh terhadap variable Y-nya atau variable terikat. Disini kalau kita geser, ini merupakan nilai derajat bebas. Kemudian ada SS ini adalah jumlah kuadrat. MS ini adalah kuadrat tengah. F ini adalah F itu. Significant F itu adalah nilai p-value-nya. Jadi disini yang kita akan fokus adalah nilai p-value. Perlu diketahui bahwa nilai signifikan F itu adalah nilai p-value-nya. Disini tertulis 2,390 E-05. Ini maksudnya itu adalah nilainya itu adalah 0,0-5 kali kemudian diikuti dengan angka 2390. Jika kita tidak tahu secara desimalnya berapa, kita bisa blok dulu dari F ini, kemudian kita blok ke kiri, kemudian kita bisa atur decrease desimalnya seperti ini. Nah, sehingga disini akan kelihatan maju dan mundonya desimal. Nah, jadi akan kelihatan nilai p-value yang didapat. Jadi disini ada increase desimal, jadi desimalnya dinaikan seperti ini. Jadi dia akan naik. Kemudian kalau kita klik disini, decrease desimal, itu desimalnya akan turun. Ini ada hasil uji ANOVA. Jadi uji ANOVA disini itu berperan sebagai kita ingin mengetahui apakah semua variable terikatnya itu berpengaruh terhadap variable terikat atau tidak. Perlu diingat, kasus kita disini adalah dalam contoh video kali ini, X-nya itu adalah pengetahuan. Kemudian ini X1 dan X2-nya itu adalah kepatuhan. Sementara yang jadi Y disini adalah kebahagiaan. Nah, kita akan menguji apakah pengetahuan dan kepatuhan bersama-sama mempengaruhi kebahagiaan atau tidak. Nah, hipotesis dari uji ANOVA ini adalah, untuk hipotesisnya, itu H0 itu semua variable bebas berpengaruh terhadap tidak berpengaruh. Jadi disini karena, ini ada koreksi sedikit, karena disini kita menguji untuk H0 ini apakah semua variable bebasnya berpengaruh atau tidak. Untuk H0-nya itu tidak berpengaruh terhadap variable terikat. Kemudian untuk H1-nya itu artiannya itu ada variable bebas yang berpengaruh terhadap variable terikat. Nah, jadi kalau saya tampilkan background putihnya, jadi seperti ini hipotesisnya. Jadi H0 itu adalah variable bebas, tidak berpengaruh terhadap variable terikat. Untuk H1-nya ada variable bebas yang berpengaruh terhadap variable terikat. Jadi dalam artian, uji ANOVA itu adalah menguji apakah semua variable bebasnya itu berpengaruh atau tidak. Kalau misalnya ternyata HAC-nya terima H0, berarti semua variable bebasnya tidak berpengaruh. Cuma kalau untuk H1, berarti ini ada variable bebas yang berpengaruh terhadap variable terikat. Jadi kita bisa katakan bahwa semua variable bebasnya ini bisa dibilang itu berpengaruh. Namun, lebih spesifiknya adalah karena ini yang diuji adalah semua variable bebas, maka kita harus cek satu persatu sehingga kesimpulannya menjadi seperti ini. Itu memang penulisan dari hipotesis dari uji ANOVA regresi. Jadi H1-nya itu dituliskan ada variable bebas yang berpengaruh terhadap variable terikat. Nah, tadi di sini kita dapat p-value-nya itu 0,0000239. Dengan kita bandingkan taraf nyata yang kita gunakan. Dalam contoh ini kita gunakan taraf nyata 0,05. Karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya berupa tolak H0. Yang berarti di sini ada variable bebas yang berpengaruh terhadap variable terikat. Nah, jadi kita akan cek apakah variable pengetahuan itu berpengaruh terhadap kebahagiaan atau kepatuhan itu berpengaruh terhadap kebahagiaan. Nah, ini kita akan cek satu per satu variable ini. Kita akan cek dengan cara-cara sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan fokus ke nilai p-value yang ada di kolom uji T ini. Bagaimana cara kita melakukan interpretasinya? Nah, kita pertama kita fokus ke bagian p-value-nya terlebih dahulu. P-value-nya ini adalah untuk uji variable bebas mana yang berpengaruh terhadap variable terikatnya. Di sini kita hanya fokus ke nilai dari masing-masing variable bebasnya. Di sini ada intercept, total skor pengetahuan, dan kepatuhan. Intercept ini adalah nilai konstanta dari persamaan regresi. Jadi, di sini kalau kita tuliskan dari kasus ini itu adalah persamaan regresinya tertulis Y sama dengan di sini ada B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Dengan di sini tadi Y itu adalah kebahagiaan. kebahagiaan, kemudian X1 ini adalah pengetahuan, dan X2 itu adalah kepatuhan. Nah, jadi di sini B0 ini adalah nilai interceptnya. Jadi, kalau kita tuliskan persamaan regresinya itu adalah menjadi seperti ini. Y sama dengan di sini-nya itu adalah nilai koefisiennya yang ini, yaitu min 0,8442, saya ambil 4 desima saja, kemudian ditambahkan dengan yang berikutnya, yaitu 1,9117 X1, kemudian saya ambil yang kedua, yaitu min 0,06646. ya, inilah ya, ini 4 apa 5 nih ya, 3, 1, 2, 3, 4, oh, kalau misalnya ada 4 berarti di sini harusnya naik dikit ya. Nah, jadi ini. Nah, jadi di sini ya, ini adalah hasil dari persamaan regresi dari pengaruh, pengetahuan, dan kepatuhan terhadap kebahagiaan. Di sini kita bisa mengambil interpretasi sebagai berikut. Di sini pertama, kita akan interpretasi terlebih dahulu dari nilai min 0,8442. Artinya apa? Yaitu, pada saat tidak dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepatuhan, maka kebahagiaannya itu menurun sebesar min 0,8442. Tapi tadi tidak menggunakan min ya, jadi yang benar itu adalah pada saat tidak dipengaruhi oleh pengetahuan dengan kepatuhan, maka kebahagiaannya itu menurun sebesar 0,8442. Kenapa disebut menurun? Karena ini ada negatif. Jadi kalau misalnya tidak dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepatuhan, ya berarti kebahagiaannya menurun 0,8442. Kemudian, di sini kita akan interpretasi maksud dari 1,9117. Ini artinya apa? Yaitu, pada saat peningkatan pengetahuan tanpa dipengaruhi kepatuhan, maka kebahagiaannya meningkat sebesar 1,9117. Sehingga dalam artian, kenaikan pengetahuan seseorang tanpa dipengaruhi kepatuhan, maka akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 1,9117. Kemudian, kita akan menginterpretasikan makna dari min 0,0665. Artinya, yaitu, apabila kepatuhan seseorang meningkat tanpa dipengaruhi oleh kepatuhan, maka akan menurunkan kebahagiaan sebesar 0,0665. Dalam artian, jika kepatuhan seseorang itu ditingkatkan, maka tanpa adanya pengetahuan, kebahagiaan seseorang itu akan menurun sebesar 0,0665. Nah, mungkin kalau dilihat dari teorinya, mungkin agak sedikit kurang logis juga ya. Cuma di sini, kita lihat dulu apakah benar. Secara statistik ini, kepatuhan ini benar-benar berpengaruh terhadap kebahagiaan. Kalau memang seseorang itu makin patuh, maka akan menurunkan kebahagiaan. Kita akan cek secara statistik dengan menggunakan uji statistik regresi ini dengan nilai p-value-nya. Nah, ini, dari nilai p-value ini, kita akan menguji apakah masing-masing variable atau nilai parameter-parameter ini berpengaruh tidak. Nah, sekarang kita cek dari nilai intercept dulu. Dari intercept, kita sudah peroleh bahwa nilai p-value itu 0,863. Itu lebih besar dari alpha 0,05. Sementara kalau pengetahuan, kita dapat nilai p-value itu 0,000. Itu lebih kecil dari alpha 0,05. Sementara untuk kepatuhan, itu nilai p-value yang didapat itu adalah 0,815. Itu lebih besar dari alpha 0,05. Karena di sini hanya satu, yang nilainya p-value-nya lebih kecil dari alpha 0,05, ini menandakan bahwa pengetahuan ini memiliki keputusan hipotesis berupa tolak H0. Untuk yang intercept, ini artinya terima H0, yang kepatuhan, ini adalah terima H0. Nah, jadi untuk detailnya, saya tampilkan gambar putih. Untuk hipotesis dari detail dari hipotesis uji T ini, ini yang disebut dengan uji T, artinya kita menguji masing-masing variable bebas terhadap variable terikat. yang artinya H0 itu tidak ada pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Sementara untuk H1, itu ada pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Nah, jadi di sini, karena dia tolak H0 di pengetahuan, artinya pengetahuan ini dia memberikan pengaruh terhadap kebahagiaan. Sementara untuk yang kepatuhan, dia tidak ada pengaruh terhadap kebahagiaan. Nah, sementara kalau intercept sendiri, bagaimana interpretasinya? Artinya, ini artinya itu itu variable bebasnya, itu artinya tidak ada faktor lain yang mempengaruhi variable terikat. Jadi, intercept ini dia merepresentasikan faktor lain. Faktor lain selain faktor yang dimodelkan pada persamaan regresi. Jadi, di sini, karena di sini yang dimodelkan dalam persamaan regresi dalam kasus video ini adalah pengetahuan dan kepatuhan, maka interpretasinya yaitu karena dia terima H0, artinya berarti tidak ada faktor lain yang mempengaruhi kebahagiaan selain faktor pengetahuan dan kepatuhan. Jadi, karena dia terima H0, berarti tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya. Jadi, yang dipengaruhi itu adalah pengetahuan dan kepatuhan. Secara spesifik lagi, ternyata faktor pengetahuan saja yang memberikan pengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Sementara untuk kepatuhan ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi, itu makna dari uji persamaan regresi ini. Ternyata benar. Kalau misalnya seseorang semakin meningkat pengetahuannya, maka kebahagiaannya juga akan meningkat. Itu pun tanpa dipengaruhi oleh kepatuhan. Sementara kalau misalnya kita melihat di sini dari kepatuhan, ternyata kepatuhan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan. Walaupun di sini akan menurunkan kebahagiaan sebesar 0,0665 ini. Jadi, itu terkait makna interpretasi serta uji dari statistika ini. Berikutnya, di sini ada residual output. Di sini residual output ini adalah hasil dari nilai Y topi. Jadi, dalam arti yang Y topi itu adalah nilai parameter regresi yang ingin kita duga. Jadi, hasil observasi ini adalah nilai Y topi. Dalam arti ini adalah nilai peramalannya. Dari nilai peramalan untuk X1 dengan X2, kalau kita masukkan dari masing-masing observasi, itu akan mendapatkan nilai seperti ini. Jadi, Y topi itu adalah nilai dari B0 ditambah B1 X1, B2 X2. Jadi, nilai X1 dan X2 ini disubstitusikan. Kemudian, B0, B1, B2 ini didapat dari nilai ini. Kemudian, kita jumlahkan dari masing-masing data dari ke-1 sampai ke-10. Maka, kita sudah dapat nilai predicted total skornya. Sementara residual, residual itu adalah nilai error, error pada data atau epsilon. Itu dirumuskan dengan Y topi dikurangin dengan Y. Sehingga kita dapat dari sini. Sementara kalau standar residual, standar residual itu adalah nilai standar residual itu dirumuskan dengan epsilon, dikurangin dengan rata-rata si epsilon, kemudian dibagi dengan simpangan baku si epsilon ini. Maka, ini akan didapat nilai standar residualnya. Nah, nilai-nilai residual inilah nantinya yang akan kita gunakan sebagai uji asumsi dari uji normalitas ini. Ini sebagai uji asumsi normalitas pada regresi. Kalau kita ingin melakukan pengujian secara statistika inferensi yang menggunakan beberapa hipotesis. Namun, kalau misalkan kita tidak mau menggunakan berbagai step-by-step persamaan regresi, maka kita bisa memanfaatkan hasil output yang ada di Excel ini. Normal Probability Plot ini adalah untuk mengetahui seberapa besar data ini menyebabkan normal terhadap dari sample percentile dengan total skor kebagian. Jadi, ini dari sample percentile terhadap si Y. Nah, di sini kalau kita lihat garisnya, kalau kita hubungkan di sini, karena dia linear naik. Kalau misalnya dia membentuk bentuknya linear, seperti ini linearnya naik, maka dia datanya berdistribusi normal. Sementara di sini, ada pun di sini ada total skor kepatuan line fit dengan di sini pengetahuan line fit. Jadi, kalau misalnya ini, ini melihat ke linearitas dari masing-masing variabelnya. Kalau misalnya datanya terlihat naik, terlihat naik dari kiri bawah sampai kanan atas, maka datanya kita bisa katakan untuk masing-masing variabernya yaitu berbentuk linear. Kemudian di sini ada total skor kepatuan dengan residual plot. Jadi, di sini total skor kepatuan dengan total skor pengetahuan. Jadi, di sini untuk menguji heterogenitas atau heteroskedasticitas, itu salah satu asumsi yang sebenarnya lawan dari homoskedasticitas. jadi kita untuk melihat apakah data yang kita kumpulkan ini melanggar asumsi homoskedasticitas. Ini berbeda dengan homogenitas. Kalau homogenitas kan dilihat dari rata-rata populasi nilai nilai rata-ratanya ya. Jadi, nilai rata-rata populasi kita lihat nilai keragamannya. Sementara kalau homoskedasticitas itu dari nilai epsilon populasinya. Nah, kalau misalnya dia berbentuk trompet, maka data tersebut melanggar asumsi homoskedasticitasnya. Karena di sini datanya tidak berbentuk trompet atau tidak membentuk pola, ataupun berbentuk kerucut trompet seperti ini, atau berbentuk pola yang lain. Karena bentuknya berantakan, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa variable X yang berupa skor pengetahuan dengan kepatuhan asumsi homoskedasticitasnya terpenuhi. Jadi, di sini saya akan menggambarkan contoh, syarat-syarat kalau misalnya data dikatakan dia heteroskedasticitas, kalau pertama, datanya itu dia berbentuk seperti ini, yang pertama. Kalau misalnya kumpulan data-datanya itu seperti ini, misalnya menjebar seperti ini, ini ada kumpulan titik atau seperti ini, dari yang kumpulan titik-titik dia mengecil, jadi misalnya di sini, di latengahnya, kalau misalnya bentuknya kayak trompet, nah dari mengecil sampai membesar atau membesar sampai mengecil, berarti dia asumsi heteroskedasticitasnya itu terlanggar ya, jadi dalam artian asumsi homoskedasticitasnya tidak terpenuhi. Namun, kalau misalkan selain bentuk trompet, kayak misalnya bentuknya linear naik ya, misalnya linear naik seperti ini, kemudian bentuknya linear turun juga sama, kemudian kalau misalnya bentuknya kayak kurva ya, seperti ini ya, nah itu kalau dari total, ini ya, dari residual ya, residual dengan, itu nih ya, tadi residual, kalau nggak salah saya ingat, saya cek dulu, ya jadi disini residual, jadi kalau misalnya sumber y-nya residual, kemudian y-nya itu adalah suatu variable, ya misalnya variable x, ini x, ini x, ini x, dan ini x ya, nah berarti kalau dia membentuk pola seperti ini, asumsi homoskedasticitasnya dia tidak terpenuhi ya, kalau misalnya bentuknya misalnya acak ya, misalnya sebarang, ya tidak membentuk pola apapun, dia asumsi homoskedasticitasnya terpenuhi, jadi itu terkait pengujian asumsi untuk regresi, demikian video yang bisa saya sampaikan terkait analisa regresi, ya menggunakan Microsoft Excel dengan bantuan fitur data analisis.